Selamat pagi rekan-rekan budaya, kali ini kita akan melihat bagaimana proses panen telur ikan bubara. Ikan bubara adalah ikan pelagis yang bertelur di saat bulan purnama. Jadi apabila kawan-kawan ingin mendapatkan telur ikan bubara, kita hanya akan bisa mendapatkannya di saat bulan purnama. Ikan bubara yang dipelihara di Balai Purnikanan Budi Dalgampun telah berhasil kita pijakan secara alami. Memang awalnya ikan-ikan ini kita pijakan dengan bantuan hormon, tetapi saat ini kita telah berhasil memijakan ikan bubara secara alami. Inilah telur-telur yang kita panen, jadi telur ini adalah hasil pemijahan di malam. Jadi kita bisa memasang kolektor telur di sore hari, sehingga ketika di malam hari terjadi pemijahan, maka telurnya akan tertampung pada kolektor ini. Sepertilah cara panennya, jadi kita ambil perlahan telur yang dalam kolektor, kita kumpulkan, kemudian nanti kita tempatkan telur ini pada sebuah wadah. Kita tampung sementara di warna yang kecil ini, agar nanti kita bisa untuk menyeleksi telurnya, kita akan pilih mana telur-telur terbaik dari telur yang baik. Seperti ini telurnya, penampakannya. Inilah bak pemijahannya, kawan-kawan semua. Jadi di bak ini kita pelihara induk ikan bubara secara masak. Inilah tempat pemiharaannya, disinilah ikan-ikan ini kita pelihara, kemudian juga pemijah. Ikan bubara dipelihara dengan perbandingan 1 banding 2, jadi 1 betina kita pasangkan dengan 2 jantan. Itu untuk kita bisa dapatkan telur yang baik, jadi telur-telur bisa terbuahnya dengan baik. Ada pun ukurannya, untuk yang betina ini ukurannya di atas 10 kg, untuk yang jantan itu antara 6-8 kg. Ya, sepertilah proses kita dalam memilih telur-telur terbaik dari yang baik. Jadi, kawan-kawan perlu mengetahui bahwa ciri-ciri telur yang baik kita bisa menggunakan secara visual ya. Kita bisa bedakan secara visual. Telur ikan bubara yang berhasil terbuahi dan berkutas baik, itu akan berada di permukaan air. Ayah pun, telur-telur yang tidak terbuahi dan jelek, itu akan mengendap di rasa pahiran. Nah, selain itu, telur-telur yang baik memiliki ciri adalah transparan atau tidak berwarna. Beda halnya ketika telur-telur ini tidak terbuahi, maka nanti dia akan muncul warna, yaitu buram ya. Jadi, ada kecoklatan. Itulah cara kita membedakan antara telur yang baik dan telur yang jelek. Ada pun proses ini, kita sedang mencoba memilih telur-telur terbaik dari yang baik. Agar kita bisa mendapatkan kualitas telur yang terbaik, maka proses panen harus dilaksanakan sebelum jam 9 pagi. Jadi, sebelum matahari terlalu tinggi, kita sudah lakukan proses panen, sehingga kita bisa mendapatkan telur-telur dengan kualitas yang terbaik. Inilah telur-telur ikan bubara yang tadi kita panen dengan kualitas yang bagus, transparan, sangat kecil, berukuran antara 800-900 mikron. Inilah baki yang digunakan untuk peliharaan berukuran 30 ton atau 30 ribu liter air, dengan isi variasi ya. Kita bisa isi ilur bubara hingga 10 ekor. Telur-telur yang kita panen tadi, kemudian kita bawa ke penetasan telur. Isilah nanti telur-telur ikan bubara akan dipelihara. Setelah telur-telur, telur-telur ini akan dipelihara hingga ukuran 3 cm, setelah itu akan masuk ke tahap pemeliharaan berikutnya. Ada satu informasi penting yang tadi saya lupa sampaikan, bahwa ikan bubara ini bersifat hemaprodit protandri, yaitu ikan bubara ketika dia merekas dan berukuran kecil, ikan bubara ini berjenis kelamin jantan. Nah, kemudian seiring bertambahnya pertumbuhan ukuran badan, maka ikan bubara akan berubah menjadi utina pada ukuran tertentu. Sehingga pada pebijahannya, kita harus betul-betul perhatikan apakah ikan bubara ini pada pasir jantan atau kahwinan atau pasir utina. Jadi, itulah seorang pikir masih yang bisa dipelihara. Nah, inilah telur-telur yang kita selamatkan kepada artis pemeliharaan, kemudian guna yang kita tangani oleh ikan bubara. Demikian, terima kasih. Salam budidaya.